Pemirsa belasan pemotor diamankan polisi setelah diduga menganiaya pengendara mobil di Jalan Layang Nontol, Kasablanca, Jakarta Selatan. Dari 12 orang yang diamankan, 4 diduga pelaku penganiayaan. Polisi meringkus 12 pemotor yang terlibat keributan dengan pengendara mobil di Jalan Layang Nontol, Kasablanca, 18 Maret lalu. Dari 12 pengendara motor yang diamankan, 4 orang ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan, sementara 10 lainnya berada di lokasi kejadian. Guna kepentingan penyelidikan, 12 orang tersebut tengah menjalani pemeriksaan di Mapores Metro, Jakarta Selatan. Kami mengamankan kurang lebih 12 orang, 10 diantaranya berada di TKP. Rata-rata mereka ini masih pelajar dan di bawah umur. Kemudian pelaku 3-4 orang yang melakukan pemukulan tetapi masih kami dalam. Untuk lengkapnya nanti dijelaskan oleh Humas Pores. Terima kasih mas. Sebelumnya sekelompok pemotor terlibat cekcok hingga penganiayaan dengan pengendara mobil di Jalan Layang Nontol, Kasablanca. Dalam peristiwa tersebut, pengendara mobil terluka di bagian kepala. Polisi telah melakukan upaya mediasi. Namun, pertemuan tersebut gagal karena pengendara motor tidak hadir. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, INews, melaporkan.